Intro Alright guys, kembali lagi dengan saya di Walk Sky TV Anjay, di video kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana keagungan, kehebatan dari tim Lawak Esports lagi ya guys ya Disini kita party 5 nih ya guys ya, dengan menggunakan Hyper Core Rohir atau Roger ya Roger ini bisa menjadikan 2 manusia atau 2 perubahan ya, bisa menjadi mode Serigala Au Au dan bisa menjadi mode Human ya Untuk disini, bisa dilihat disini kita memainkan Hyper Carry Roger ya, dengan disupportin sama oleh Valir Dan tanknya ada dari seorang Hilda, dan untuk di XP-Line-nya ada seorang Ruby, dan untuk di God-Line-nya ada seorang Hayabusa Oke, disini kita party 5 Ya, bisa dilihat disini, nah buat kalian nih ya, untuk Metal Zaman sekarang, buat kalian nih ya, alangkah baik ngerusuh ya Jadi ini cuma info aja, jadi buat kalian yang nge-pick tank sama support, alangkah baiknya kalian ngerusuh kayak gini lah Soalnya ini tuh membuat buying time ya, kepada Hyper Core musuhnya itu menjadi, mendapat bugnya tuh lama Karena apa? Karena semakin banyak orang dibuff mereka nih ya, ini cuma info aja guys ya Jadi, semakin banyak, semakin banyak orang dibuff, itu nanti buffnya tuh bakal semakin badak ya guys ya Jadi, untuk susah banget Jadi, untuk di meta sekarang ini, alangkah baiknya kalau nge-buff tuh sendiri aja guys Jadi, kalau misalnya kalian dirusuh kayak gini, ya alangkah baiknya ya, pasti kesel lah Tergantung, kalau kalian mau dirusuh gini, alangkah baiknya tuh tank kalian tuh harus ngelawani tank musuh yang ngerusuh gitu Ya sama supportnya gitu, alangkah baiknya gitu Dan, jadi ya kitanya juga nyantuy gitu Karena ya, rugi sih bisa misalnya kalian kalau lagi dirusuh nih Kalian tetep maksa nge-buff, dan kalian yang nge-nge-nebikin damag dari buffnya itu, pasti kalian bakal kalah lah untuk dia Oke guys Oke, balik lagi ke gamenya Dari tadi gue udah menyimpulkan atau mengasih info ya, bagaimana gameplay dari metapatch terbaru kali ini ini Oke disini dilihat disini itu gudanya sangat lebih sekali agaknya ngerusul lagi karena ya itu juga bakal ngebayang time untuk core musuhnya tuh nggak bisa pam gitu nah oke disini tapi disini dapat ini ya dimenangkan oleh ini ya dimenangkan Oh tapi disini sayang banget gak mati itunya ya Oh ya ini info aja ini gua pakai rojernya rojernya sebelum dinep ya jadi ini masih opelah pada masanya itu kebis lihat wuah alirnya selamat ya guys ya dan recall recall jadi ini rojernya masih op kayak dulu gitu kalau sekarang kan udah rada dinep masih op tapi ya untuk defense sama fisikal defense sama magic defense nya itu dinep kalau sekarang logik rojernya tidak tidak sekeras dulu tapi demiknya masih tetap gitu ya menurut saya pribadi tapi untuk defense nya tidak sekuat dulu guys ya Oke disini rojernya paramin farming dulu aja ya ya gini aja lah guys sekarang metatu kalau kalian mau saya pribadi ya kalian rotasinya bagus terus kalian farmingnya di apa ya tidak diganggu pasti kalian bakal menang lah entah itu mau dia lebih yang langsung menang atau OLED game tapi intinya pastinya menang kan pede aja gitu boleh bisa dilihat nah rojernya mendapatkan kakin mendapatkan kill ya guys ya aduh gua ini dari tadi ngomong keselak mulu Oke disini rojernya masih garuk-garuk seekor kuya guys atau tato ya disini ini pernah mengganggu disitu gua segala satunya konek ya oke nah ya busanya farming farming santuy di sini tuh lihat gini aja guys untuk meta sekarang tuh lebih baik kalian Nah harusnya tuh tadi itu ketika buff nya ketika buff nya ke arah kalian itu reset guys jadi lebih baik untuk meta jaman sekarang aku tank tuh apa ya bisa ngereset-reset eh bak musuh jadi untuk recommended pengennya menurut saya ini ya pertama itu jauh head jadiin tank Khalid bisa ketapi kali tidak terlalu kelas kayak dulu ya kalau dulu tuh kali keras banget tapi sekarang udah nggak terlalu keras gitu kali Hilda sama jauh head atau Tigreal itu kalian nggak usah komit ke hero nya kalian komitnya ke sebabnya aja gitu ketika hypercore musuhnya lagi ngebuff kalian reset buff musuhnya gitu-gitu aja Boy sekarang kalau main tank ya dan itu membuat hypercore team kita tuh menjadi freefarm gitu berbeda dengan hypercore musuh yang tidak mendapatkan farming dan baik timenya tidak didapatkan dengan sia-sia gitu juga oke di sini roger nya pasti itu mati ya duitnya ya udah sekarang suka suka Ligaru ini tuh skill satu roger tuh masih sakit kalau dulu kalau sekarang tuh udah menurut saya menurut saya pribadi ya roher sekarang tuh nggak terlalu sakit saya lebih suka apa ya kayak hero baru tuh harus keluarlah di middle di di mid game gitu ya kayak apa gitu kan patch terbaru sekarang kayak ada carry Bruno Branger itu di buff ya saya tuh harus dipakai ya wajib ya jadi jangan terpaku untuk memakai roher sekarang link tuh di ngep ya untuk rutinya jadi makin lama Riko ini kenapa gua jadi baca tentang patch terbaru bukan nge-react game playnya Oke kita fokus ke gamenya ya sekarang ya Oke dari sini seorang Hayabusa dari seorang GFA ya atau Gilang FA game lagi di bawah lagi clear line clear line Minion santuy aja dan disana bisa dilihat terakhirnya lagi turtle Solo dan disana bisa dilihat dari seorang Hilda nya merusus dari seorang lancelot Oke seorang palirnya bak mati guys Oke disini gildanya apakah akan mati dan ada backup dari seorang roher roher segala satu menggaruk-garuk roher-roher menggaruk-garuk lagi ngasih menggaruk uh mode-mode wuuh dan mania dari seorang loher apakah tadi sepek dan sepek ya guys ya dari seorang loheri emang guys kalau gua tuh kalau pick roher gitu ya udah pasti auto win guys karena ya roher ini bisa disebut marksman fighter karena basic gua tuh basic gua tuh adalah fighter guys jadi roll utama gua tuh waktu dulu sih sedih sendiri itu adalah fighter tapi untuk untuk main mobile aja yang pertama gua playernya player tanks ya dari tank itu pengen juga cuma bisa Johnson ya waktu season 5 season 4 sistem 5 season 6 lagu atau player Johnson gitu dan terus gua belajar asasin gua belajar mm Fighter dan sekarang Alhamdulillah gua bisa al-roll ya yang bisa hypercore bisa support bisa magu bisa di sini gua sange ya tawarnya malah ke gua dan gua jadi mati oke di sini kita di sini kita udah dilihat ya nah untuk perbedaan buatnya udah 25k sama 16k hampir 10k ya hampir mau 9k 10k ya perbedaan gua nya dan di sini udah enak banget lah kalian kalau misalnya udah beda 5k tuh udah menurut gua ya kalian tuh enak gitu asal jangan kalian nge-troll gitu alias nge-troll tuh ya kalian eh apa ya mati satu-satu gitu guys terlalu over confident terlalu percaya diri gitu over commit jadi ya satu lawan jadi kalian pikir tuh kalian tuh udah jadi item nih kalian udah paling kaya gitu dan kalian satu lawan 5 tuh berani gitu dengan dan dan kalian pikir ya karena item gua udah jadi ya guys ya jadi malah kalian malah jadi bisa dicampai gitu karena di meta sekarang ini kalau kalian nge-kill 7 mati 0 dan ketika lu mati ya dari kill 7 itu dan belum mati dan hypercore yang nge-matikan lu jadi itu nanti tuh godnya langsung kaya gitu hypercore musuh tuh gitu guys kalau meta sekarang tuh jadi apa ya comeback tuh bisa sangat terjadi di meta sekarang tuh jadi alangkah baiknya jangan sampai nge-troll lah apalagi kalian udah nge-killnya sampai 12-0 itu kalian kalau sekali dimatikan wah itu langsung timus tuh langsung kaya kayak nggak ada obat lah ya Oke BK game-nya ya di sini oh seorang game-nya itu berani ya dia langsung ini loncat ya Hai dia tadi nangkap siapa sih Valir ya ping mesai nggak kena itu atau menangkap yang bisa susah Boy yang harus ditangkap sama gue cuma Valir doang gitu berikut dari seorang Ruby tapi ya itu mati ya guys ya karena itu nyedikan mati ya ini auto-end siaranya sih ya bahannya langsung nge-kill ya harusnya ini auto-end masih ke-1 ke-1 ke-2 ke-1 nah gitu sekarang main roher easy sekarang main roher dulu main roher tuh kalau sekarang sih sudah apa ya sudah terlalu enggak enak sih ya tidak sekeras dulu tetap aja enak gitu tergantung game gameplay kaliannya sih boleh ya oke dan di menit 1025 kita memenangkan pertandingan cuma 10 menit boy di game tersantui ya karena di pet sekarang tuh ya paling-paling cepet tuh biasanya tuh ya 14 menit 15 menit tapi karena ini emang kitanya udah rapih banget mainnya ya jadi 10 menit ya guys ya oke bisa bisa dilihat sini itemnya gua memekan roher itu item pertama ada jungle terus windtalker terus endless battle sepatu attack speed dan mau ke BOD oke dan disini untuk penerimaan demeggnya eh Hilda ya dan demeg yang gua kasih paling banyak ya untuk heroin oke ya mungkin segini videonya see you next time and bye bye